Pemirsa kasus penganiayaan oknum pilot salah satu maskapai penerbangan swasta terhadap karyawan hotel di kota Surabaya memasuki tahap penyidikan. Setelah memeriksa lima orang saksi, dalam waktu dekat polisi akan melakukan pemanggilan terhadap pelaku oknum pilot tersebut. Polres Tabas Surabaya terus mengalami kasus penganiayaan karyawan hotel di Surabaya dengan terduga pelaku oknum pilot Lion Air di Lalisa Hotel, Jalan Rayangin dan Surabaya beberapa waktu lalu. Setelah pelaporan korban yakni karyawan Lalisa Hotel Ainur Rofik yang bekerja sebagai housekeeping terhadap oknum pilot Lion Air bernama Arden Gabriel Sudarto, warga asal Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Perkara ini kini telah memasuki tahap penyidikan. Selain melakukan pemeriksaan kepada lima orang saksi, polisi juga telah mengantongi alat bukti berupa rekaman CCTV dan hasil visum korban. Rencananya polisi akan memanggil terduga pelaku pada 16 Mei mendatang untuk dimintai keterangan. Yang kita lakukan, kita melakukan pemeriksaan terhadap lima saksi dan juga mengecekan terhadap CCTV yang ada di hotel tersebut. Lalu kita dapatkan memang benar peristiwa itu ada dan resmi pada tadi malam ya hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 pukul 19.00 laporan dari korban telah kita terima di SPKT Foresta di Surabaya. Masih informasi dari Jawa Timur, pemirsa video viral oknum pilot salah satu maskapai yang menampar pegawai hotel berbuntut panjang. Oknum pilot Arogan kini mendapat sanksi larangan terbang dan terancam dipecat. Pihak Lain Air memberikan tanggapan terkait viralnya video oknum pilot yang menampar pegawai hotel di Surabaya, Jawa Timur. Korporat Communication Strategic Lain Air menyatakan bahwa maskapai telah memberikan sanksi kepada oknum pilot berupa tidak diberikan izin tugas terbang alias grounded. Saat ini maskapai sedang mengumpulkan data serta informasi untuk mendalami kasus ini. Jika terbukti bersalah, oknum pilot terancam sanksi pemecatan. Kita coba mengidentifikasi di mana ini keberadaannya peristiwa ini. Kita sudah dapat, ya, itu suatu tempat hotel, itu sebuah hotel di daerah Ngagel, Surabaya. Kemudian juga kita dapat juga orang yang terlihat dengan pakaian putih itu memukul seseorang, ada tiga kali kalau tidak salah itu. Kemudian juga kita sudah bisa mengidentifikasikan siapa yang dipukul atau korbannya itu begitu. Orang yang mulai masuk. Pukulan, satu tambaran, dua tambaran. Peristiwa ini bermula saat oknum pilot berinisial AG menampar petugas hotel. Diduga oknum pilot karena kesal dengan layanan laundry yang tidak membuaskan. Dari video, tampak oknum pilot menampar petugas hotel hingga empat kali dan korban hanya pasrah. Meski pegawai hotel berusaha memberikan penjelasan, namun oknum pilot tetap menampar dirinya. Peristiwa ini terjadi selasa 30 April 2019 di salah satu hotel di Surabaya, Jawa Timur. Video ini kemudian viral di sosial media. Jawa Timur melaporkan. Jawa Timur melaporkan.